Antusiasme calon penerima vaksin COVID-19 pagi ini terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Antrian panjang yang mengular tanpa jaga jarak dibubarkan guna mencugah penyebaran COVID-19. Kericuhan calon penerima vaksin terjadi di lantai 80A Pasar Tanah Abang. Kepadatan para penerima vaksin ini terjadi bahkan satu jam sebelum vaksinasi dibuka. Para pedagang protes lantaran perlu mendapatkan jatah vaksin. Apalagi hari kelima diketahui merupakan hari terakhir vaksinasi. Satkas COVID-19 pun membubarkan antrian yang membeludat hingga ke lantai 9 Blok A Pasar Tanah Abang. Proses vaksinasi dihentikan. Sementara para pedagang yang masih mengantri diminta kembali hari ini. Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara menegaskan. Program vaksinasi COVID-19 pedagang Tanah Abang masih akan berlanjut hingga target 23.000 pedagang. Diketahui hingga hari kelima pelaksanaannya sebanyak 8.500 orang telah menerima vaksin. Program vaksinasi diharapkan dapat membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Pasar Tanah Abang kembali menggeliat. Dari Jakarta, Yosepina Adamaris, Aris Setiawan, INews, melaporkan.